Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah update terbaru dari MIUI OG versi Pite ataupun versi Donate-nya. Nah, tentunya ini di Poco F3 ya guys. Nah, langsung saja kita review. Nah, untuk MIUI OG versi terbaru ini tentunya mengambil bahas dari MIUI Indonesia yang paling terbaru, yaitu 13.0.3. Dan untuk update keamanan Android-nya masih di bulan 6 ataupun di bulan Juni. Dan untuk versi kernel-nya masih menggunakan stock kernel, bukan custom kernel. Dan ini adalah tampilan utama dari MIUI OG versi terbaru. Yang saya suka di sini yaitu di icon-nya, yang di mana di sini tentunya icon-nya sudah diubah. Dan selanjutnya yang menarik di sini yaitu ada beberapa aplikasi ketika kita habis scroll-scroll, itu icon-nya langsung bergerak. Bukan cuma di TikTok saja, mainkan di aplikasi bawaan MIUI. Ini kalian bisa lihat guys ya. Wah, mantap. Dan untuk aplikasi bawaannya tentunya ini sudah dipangkas guys ya, ataupun aplikasi bloatware-nya. Dan selebihnya ini kurang lebih hampir sama seperti widget ya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di bagian layar utama ataupun launchernya, bukan lagi menggunakan Poco Launcher, melainkan MIUI Launcher. Dan tentunya MIUI Launcher-nya di sini itu sudah dikustomisasi, jadi ada beberapa fitur-fitur yang mungkin saja berguna untuk kalian semua. Tapi ya saya nggak terlalu pakai sih, karena untuk MIUI saya nggak terlalu suka yang macam-macam guys ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri untuk fitur-fitur dari MIUI Launcher-nya. Lalu di bagian tampilan, tentunya untuk mode gelapnya sudah bisa per-aplikasi. Maksudnya di sini, kalian bisa pilih aplikasi apa saja yang kalian inginkan untuk mode gelap. Lalu selanjutnya di sini ada mode anti-kedip ataupun anti-flickering. Tentunya ini bisa bekerja dengan sempurna. Nah di sini ada yang baru guys, di bagian resolusi tampilan, yang di mana kita ketahui Poco F3 itu layarnya cuma Full HD. Tetapi di sini sudah di mode menjadi WQHD+. Tapi sayangnya untuk WQHD+, ini ada bahagiannya guys. Yaitu di bagian status bar-nya yang melebar alias kayak nggak cukup gitu loh. Nah ini kalian bisa lihat jamnya kepotong sedikit sama persentase baterainya. Bukan cuma status bar-nya aja, melainkan kontrol senternya ikut ngebug kayak gini. Waduh, jadi pusing guys ya. Jadi mending pake yang Full HD-nya aja guys. Ini dijamin aman nggak ada ngebug. Selanjutnya rasio penyegar layar ataupun refresh rate-nya. Nah ini tampilannya tentunya baru. Dan untuk default-nya di sini menggunakan 90Hz. Tapi tenang saja kalian bisa custom di 60Hz, 90Hz, dan 120Hz. Dan semua pilihan refresh rate-nya ini semut semua guys. Mantap, jadi saya di sini lebih baik menggunakan yang default-nya aja. Ataupun 90Hz-nya. Lanjut di bagian mesin gambar AI. Nah di sini ada baru lagi guys. Peningkatan gambar AI. Widi, ini merupakan fitur baru juga cuy. Dan selebihnya ya peningkatan HDR AI, MEMC. Ya sama sih. Kayak Poco F3 pada umumnya. Dan selebihnya sama aja sih. Selanjutnya untuk kamera. Nah ini kameranya tentunya sudah menggunakan kamera khas dari Lega. Yang dimana Lega ini cuma terdapat pada Xiaomi 12S Ultra. Ya ini kalian bisa lihat. Untuk filternya pun kalian bisa gunakan guys. Ya ini kalian bisa lihat. Untuk filternya ada dua ya cuy. Natural ataupun khas dari Lega itu sendiri. Dan tentunya di sini untuk watermarknya tentunya ada juga guys. Wih mantap cuy ya. Jadi kalian bisa foto dengan watermark Lega. Dan untuk selebihnya. Ini fitur-fiturnya ya dari Poco F3. Gak mungkin dari Xiaomi 12S Ultra. Tapi tenang saja. Untuk perekaman videonya sudah support 4K 60fps. Wih mantap. Tapi sayangnya AS-nya tidak aktif. Dan berbahagialah buat kalian yang user AOD selalu aktif. Kenapa saya bilang begitu? Ketika kalian selalu aktifkan di MIUI OG terbaru ini. Itu deep sleepnya jalan. Yang dimana kita ketahui bahwa di MIUI stock pada Poco F3 itu. Gak jalan ketika kita aktifin AOD selalu aktif. Dan tentunya ini sangat berguna guys. Apalagi saya yang suka pamer-pamer AOD. Selanjutnya di MIUI OG terbaru ini sudah unlimited Google Photo. Yang dimana disini kalian bebas menyimpan berapa gigapun untuk penyimpanan storage online. Online bukan yang lokal. Dan tentunya di MIUI OG terbaru ini sudah bisa import tema pihak ketiga. Dan ini tentunya sangat berguna buat kalian yang pecinta tema pihak ketiga. Selanjutnya untuk versi driver GPU disini sudah menggunakan versi 6.1.5. Yang dimana yang dikatakan versi ini itu sangat OP guys ya. Tapi panas katanya. Satu kekurangan yang saya temukan dari MIUI OG terbaru ini di bagian safety netnya. Nah disini safety netnya bermasalah alias gagal. Tapi tenang saja solusinya disini tinggal flash aja modul safety net. Nah langsung saja saya berikan contoh cara mengatasinya. Nah disini langsung saja kalian masuk ke magis. Setelah itu kalian masuk di bagian pengaturan. Lalu kalian masuk di bagian konfigurasi denilis. Setelah itu kalian centang dulu untuk layanan Google Play seperti ini. Nah ketika sudah centang layanan Google Play. Langsung saja kita flash dulu untuk modul safety netnya. Oke saya cari filenya terlebih dahulu. Lah ini? Mana ini co? Nah ini dia guys ya filenya. Untuk filenya ini sudah saya siapkan di deskripsi. Jadi kalian tinggal flash aja. Setelah itu kalian restart HPnya. Setelah kalian sudah selesai ngerestart HPnya. Langsung saja kalian cek lagi untuk safety netnya. Dan boom ini sudah lulus ataupun sudah berhasil. Nah buat kalian yang bukan user root. Sayangnya belum ada cara untuk mengatasi safety net. Lalu bagaimana dengan konsumsi baterai pada MIUI OG terbaru ini? Nah di hadapan kalian ini ada beberapa screenshot SOT yang saya sudah gunakan beberapa jam. Dan ya ini kalian gak bisa sih sebenarnya patokan dari saya. Kenapa? Karena disini posisi baterai saya sudah sangat boros. Alias mau diganti guys. Jadi kalian bisa coba aja sendiri. Kalau emang boros ya boros. Kalau hemat ya mungkin hemat. Ya tergantung dari penggunaan kalian masing-masing. Karena saya juga disini menggunakan refresh rate 90 ataupun 120Hz. Dan ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Yaitu tes performa. Nah pertama ada Antutu benchmark versi 9.4.2. Dan hasil skornya berada di angka 700 sekian-sekian. Dan untuk detail lebih lengkapnya kalian bisa simak sendiri. Dan ini sangat kenceng. Selanjutnya ada 3DMark dengan pengujian Wheel Life. Nah disini saya mendapatkan skor di angka 4500. Wow ini lumayan tinggi guys. Sekelas MIUI tentunya. Dan untuk detail lebih lengkapnya kalian bisa simak sendiri juga guys. Lalu ada Geekbench 5 dengan hasil skor single core di 981. Dan untuk multi corenya di angka 3240. Wow ini kenceng juga guys. Lalu ada GPU Mark Benchmark dengan hasil skor di angka 1.687.000 sekian-sekian. Dan saya rasa di bagian ini masih standar-standar aja. Dan yang terakhir disini ada CPU Throttling dengan settingan 100 trade. Nah disini saya menguji selama 15 menit. Hal hasil untuk skornya ya lumayan stabil guys. Berada di angka 92%. Dan mantap. Selanjutnya kita tes gaming. Untuk game pertama disini ada game Genshin Impact dengan settingan grafik HS 60fps ataupun rata kanan. Nah disini saya sudah bermain selama 18 menit. Hal hasil untuk fps terstabil berada di angka 58 fps. Cepat mati kuda say. Tunggu sebentar. Ini kok stabil? Ya mantap guys ya. Dan untuk suhunya ya tentu saja panas guys. Selanjutnya disini ada Apex Legends dengan settingan grafik smooth ultra ataupun smooth 60fps. Nah disini saya sudah bermain selama 1 match ataupun sekitar 13 menit. Alhasil lumayan stabil guys ya. Di angka 59,8 fps. Dan untuk suhunya juga masih tergolong aman berada di angka 40,5 derajat celcius. Selanjutnya ada PUBG Mobile dan tentunya untuk settingan grafiknya disini sudah terunlock 90fps by default. Jadi kalian gak usah lagi menginstall modul-modulan. Nah disini saya sudah bermain selama 1 match ataupun kurang lebih 13 menit. Walaupun gak sampai chicken dinner tetapi adalah sedikit gambaran fps. Yaitu 89 fps paling stabil. Dan untuk suhunya masih tergolong aman bagi saya yaitu berada di angka 44 derajat celcius. Dan yang terakhir disini ada Mobile Legends dengan settingan grafik smooth ultra ataupun smooth 120fps. Dan tentunya ini sudah terunlock dari bawaan Poco F3. Dan disini saya sudah bermain selama 1 match ataupun kurang lebih 16 menit. Alhasil untuk fps terstabil berada di angka 119 fps. Wow. Dan untuk suhu masih tergolong aman cuy 42 derajat celcius padahal ini 120 fps loh. Untuk mendapatkan MIUI OG ini tentunya gak gratis guys. Kalian tinggal klik aja dulu link yang ada di deskripsi. Nanti kalian masuk di bagian web ini dan disuruh untuk donate dulu. Ya minimal donate nya itu 20 ribu aja guys. Nah disini kalian tinggal masukkan nama kalian saja. Lalu kalian kasih keterangan bebas. Disini saya kasih makan bank. Nah setelah itu kalian next. Setelah itu untuk metode pembayarannya tentunya untuk yang di Indonesia ini sangat lengkap guys. Nah kalian pilih aja salah satunya. Setelah kalian sudah pilih langsung saja kalian next. Nah disini kalian disuruh login dulu. Ya disini saya login terlebih dahulu. Setelah login kalian tinggal next aja. Nah disini kalian bayar dulu atau selesaikan pembayarannya terlebih dahulu. Setelah kalian sudah melakukan pembayaran. Kalian kembali lagi ke menu utama tadi. Lalu kalian masuk di community. Setelah itu kalian bisa lihat beberapa MIUI mode dari OG yang sudah di upload. Dan untuk di bagian sini untuk link download nya. Pastinya disitu saya sensor guys ya. Untuk menghargai dev nya. Nah disini saya perlihatkan untuk download nya. Nah di bagian ini guys. Nah disini sudah ada beberapa daftar-daftar link download dari MIUI OG. Jadi seperti itu aja. Untuk instalasi ROM MIUI OG pada Poco F3. Kalian bisa mengikuti tutorial 3 ini. Dan tentunya ini saya sudah buatkan videonya secara terbisa. Jadi langsung saja kalian cek di deskripsi. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai MIUI OG versi terbaru ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya sedikit informasi buat kalian semua. Bahwa saya review MIUI OG terbaru ini. Ataupun yang kemarin. Itu sama sekali bukan endorse. Ini adalah pure kemauan saya. Dan tentunya saya juga donate guys ya. Mungkin pasti dari antara kalian bertanya-tanya. Mungkin ini abangnya ataupun youtubernya. Bekerja sama dengan devnya supaya terlihat menggiurkan. Oh no guys ya no. Ini pure 100% dari saya sendiri untuk ulasannya. Jadi ya kalian bisa nikmatin aja langsung sendiri guys. Kalian rasakan feelnya. Kalau emang saya gimmick buat review untuk MIUI OG ini. Dan overall untuk kesimpulan untuk MIUI ini sangat recommended guys ya. Jadi kalian bisa coba aja. Kalau nggak percaya. Oke saya rasa cukup video sampai disini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan buat kalian semua. Saya akhiri videonya. See you until next time guys.